Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel imput tasbih manual Channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih Gelang, pipa, rokok, kalung, dan lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli dari imput tasbih manual Dengan tujuan supaya pembeli mengetahui Bagaimana bahannya, prosesnya, dan hasil jadinya Untuk kali ini imput tasbih manual Akan mendokumentasikan sebuah proses pembuatan tasbih Dan gelang Orderan dari Bapak Yahya di Jakarta Pusat Dan dari Bapak Marjuki yang ada di Cimerta Gedung Bunter, Gempol, Cirebon Beliau memesan tasbih Untuk Bapak Yahya Kemudian untuk Bapak Marjuki Di Cimerta memesan Dua gelang sekaligus, yaitu gelang moral tarik Semuanya dari bahan Setigi, oke kita ikuti Untuk proses pembuatan tasbih dan gelang Ini adalah bahan yang akan saya gunakan Untuk proses pembuatan tasbih Orderan Dari Bapak Yahya yang ada di Jakarta Pusat Beliau memesan tasbih 8 mm Kemudian untuk yang kedua Dari Bapak Marjuki yang ada di Cimerta Cirebon Memesan gelang Dengan diameter yang sama Yaitu 8 mm Model tarik Oke kita ikuti proses yang pertama Yaitu untuk proses cetak putiran Dari Bapak Marjuki yang ada di Cimerta Dari Bapak Marjuki yang ada di Cimerta selamat menikmati selamat menikmati ini bekas cetakannya dan serbuk lembahnya masuk ke proses berikutnya yaitu proses untuk penyempurnaan putiran ini hasil dari cetakan tadi kondisinya masih sedikit lebih kasar agak kasar untuk untuk mempermudah dalam proses pengaplasan lebih cepat dan hasilnya lebih maksimal putirannya perlu diadakan penyempurnaan putiran oke kita ikuti proses untuk penyempurnaan putiran selamat menikmati selamat menikmati masuk ke proses berikutnya yaitu untuk proses pengaplasan biasa pengaplasannya menggunakan metode basah atau menggunakan air biar hasilnya lebih halus dan ntar apa untuk mengkilapkannya itu lebih mudah oke kita ikuti proses untuk pengaplasan selamat menikmati selamat menikmati ini hasil dari proses pengaplasan tadi kemudian kemudian sudah dikeringkan kemudian dikilapkan atau disangling mengkilapkannya hanya menggunakan bambu hitam jadi untuk mengkilapkan putiran ini tidak ada unsur kimia apapun oke kita ikuti proses untuk sangling putiran selamat menikmati selamat menikmati masuk ke proses berikutnya yaitu untuk pembentukan kepala tasbeh orderan dari Bapak Yahya yang ada di Jakarta Pusat ini untuk bahannya kemudian untuk modelnya seperti biasa ada ring di bagian atasnya oke kita ikuti untuk proses pembentukan kepala tasbeh selamat menikmati 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 selamat menikmati